Curhat Bio 7, satu lagi program istimewa dari Bio 7, yang kami dedikasikan, khusus untuk menerima dan menjawab pertanyaan seputar kesehatan sahabat Bio 7. Dijawab dengan pendekatan medis maupun herbal. Segera, SMS pertanyaan Anda ke nomor 0811 1922 333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi untuk sahabat Bio 7 dimanapun Anda berada. Kali ini saya Agus Mulyadi yang akan menemani Bapak Ibu sahabat Bio 7 di dalam acara Talkshow Indonesia Sehat dengan tema kita yang hari ini mengenai curhat ya. Curhat Yu bersama Bio 7. Hari ini tanggal 5 September 2019, kita sudah ada narsum yang tetap, yaitu dokter Icih yang lain hari ini. Apa yang lain ya? Agak lain hari ini ya, kayaknya ya. Oke, sampai dulu pendengar kita dok, silakan. Selamat siang untuk sahabat Bio 7, selamat siang juga untuk Bapak Ibu Mitra, dan tak lupa kawan-kawan yang ada di studio, ada Pak Kris, Bung Agus, dan Bung Pandey. Selamat siang, semoga semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanallah. Amin, sudah pasti dok, sehat semuanya. Karena mereka sudah konsumsi ya namanya Bio 7. Nah, itu dia. Apalagi ada konsultan produknya kita ya, yang siang hari ini sudah di tengah-tengah kita, yaitu Bung Pandey. Selamat siang Bung Pandey. Ya, selamat siang Bung Agus, dokter Icih, Bung Kris, dan tentu selamat siang Bapak Ibu pendengar Talkshow Indonesia Sehat bersama Bio 7. Tadi dokter Icih sudah berharap, mudah-mudahan kita dalam kondisi yang sehat, tentu selalu kita panjatkan doa agar kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, sehingga aktivitas yang sudah kita rencanakan bisa kita selesaikan bersama. Amin. Ya, baik untuk sahabat Bio 7 juga bisa nanti mengerimkan SMS atau WA-nya ke nomor 0811-1922-333. Dan bagi sahabat Bio 7 yang mau melihat kita nih, ada dokter Icih, yang juga nggak usah melihat kita ya Bung Pandey. Kalau mau dilihat juga nggak apa-apa kali. Boleh melihat dokter Icih di akun Facebook kita, di Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Lalu kalau mau dengerin streaming ya secara langsung, boleh di streaming kita Radio App Series, yang bisa di install atau di download di Playstore, atau radioappseries.co.id. Jadi itu yang bisa diakses untuk sahabat Bio 7, dimanapun Anda berada yang mau mendengarkan acara kita. Kali ini kita akan membahas curhat. Curhat itu bermacam-macam nanti ya. Isinya boleh dari penggunaan produk Bio 7, pengalaman Bapak Ibu selama mengkonsumsi Bio 7, ataupun mau nanya-nanya dokter Icih atau Bung Pandey, boleh aja. Jadi siang hari ini kita terbuka untuk Bapak Ibu yang mau interaktif ya. Di hari ini boleh ke 0811-1922-333. Dokter, kemarin kan kita memperingati hari pelanggan nih, hari pelanggan nasional. Ada pengalaman nggak kemarin? Iya, kebetulan kemarin saya praktek ya, jadinya saya nggak ikutan tuh ya. Yang dapet diskon ya katanya ya, banyak ya. Kok diskon yang dilihat? Kalau dokter masih dilihatnya diskon gitu ya. Tapi pada saat hari pelanggan, apa yang dilakukan seorang dokter ketika mendapatkan pasien pertama kali di tanggal 4 September? Saya ya sama seperti biasa ya, nggak ada sesuatu yang istimewa. Karena memang kemarin pasiennya gawat-gawat semua, jadi nggak ada kepikiran untuk melakukan apa hari itu. Karena memang pasiennya gawat, jadi kita bagaimana caranya supaya pasien ini selamat semua? Jadi bukan kalau biasanya, kalau makanan dok, itu kan ditambahin. Ini bukan dosisnya yang ditambahin kan? Nggak dong. Mau senyum? Bahaya juga kalau ditambahin. Mungkin karena hari pelanggan, ah nggak apa-apa lagi baik hati. Yang tadinya cuma 1 cc, tambahin jadi 2. Nggak lah, tentu semua kan. Kita ada perhitungannya, kalau untuk dosis. Kalau untuk senyum, kalau kondisinya lagi memungkinkan ya, silahkan senyum. Tapi kalau kondisinya lagi gawat pasiennya semua, pasti dokternya nggak mau senyum. Semua tegang gitu ya. Ya, tegang semua. Bumadi ada pengalaman kemarin? Ya, terus terang memang untuk kehidupan di Jakarta, memang terkadang kita dengan aktivitas yang mungkin cukup padat. Dan juga terkadang memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi saya memang sudah berapa tahun di Jakarta, saya sudah sangat lama tidak melewati ataupun tidak mencoba jalan sampai sejauh itu. Jadi memang pas kemarin itu mungkin untuk beberapa tahun terakhir, mungkin itu adalah rute yang terpanjang yang saya lalui, yang dilalui dalam satu kali jalan gitu ya. Jadi memang mulai dari start sampai ke, dari Artaloka ya, dari gedung itu sampai ke Monas itu memang ya lumayan jauh gitu ya. Oh, itu Pak Pandey ikut parade ya? Iya, saya ikut paradenya. Yang hari Minggu, ya? Yang hari Minggu. Jadi memang saya sudah cukup lama tidak melakukan jalan kaki sepanjang itu gitu. Makanya Pak Pandey ikut card free day di Monas. Saya itu melalui, sebulan kali ini kan pasti gitu. Ini banyak jalannya apa? Banyak jajannya ya? Banyak jajannya, sarapan. Ya mungkin di sahabat Bios 7 juga ada acara-acara card free day yang terupa. Banyak pengalaman-pengalaman mungkin pada saat hari pelanggan kemarin, tanggal 4 September. Ada mungkin dari pihak bangkah atau dari supplier atau memang sahabat-sahabat Bios 7, mitra radio yang memberikan pelayanan lebih. Boleh ya sharing sama kita di hari ini. Bagaimana pengalaman Anda terhadap pelayanan produsen, supplier ataupun toko-toko tempat Anda membeli pada saat itu. Kalau saya kemarin ngerasain gratisannya. Eh gratisannya. Diskon ya? Kalau ibu-ibu mikirin diskon, kalau bapak-bapak mikirin gratisan. Lebih parah. Soalnya ditembak kemana-mana kemarin. Pak yang ini Pak makanannya nih diskonnya gede gitu. Yaudah langsung deh gitu kan. Pakai ojek online langsung order sekian. Buse deh. Ya itu salah satu pengalaman juga mungkin bukan hanya harpel nas ya. Itu saat-saat tertentu dan ini bisa dijadikan satu sarana. Nah bagi mitra-mitra, sahabat Buseven untuk lebih mendekatkan diri dan juga lebih kegiatan promonya bisa dilakukan. Ya pelayanan terutama, pelayanan purna jual kita kan lebih bagus nih ya. Dibadikan produk-produk sebelah ya. Jadi diberikan pelayanan yang lebih bagus pada hari itu pada pelanggan yang datang pertama kali. Kan kita juga tahu kemarin dapetin adia ya. Oh iya. Jangan lupa nih sahabat Buseven yang kemarin sudah diinformasikan sebagai pemenang ya. Segera WA ataupun SMS alamat kirimnya ya Bumat. Iya alamat kirimnya sama namanya jangan lupa. Iya biar kita nggak salah ngirim. Nanti ngirimnya ke tetangga sebelah nggak nyampe lagi. Satu produk Buseven sih nilai 200 ribu rupiah akan didapatkan. Kita kirimkan gitu ya. Didapatkan oleh sahabat Buseven yang kemarin menang di acara talk show kita di siang hari ini. Tapi kalau siang hari ini kita banyakkan membahas Buseven aja ya doknya. Iya. Dok kalau Buseven kita bicara Buseven. Dokter ada pengalaman ketika memberikan mungkin ketemu sama mitra-mitra atau ketemu sama konsumen menggunakan produk Buseven ini dari dokter Ichi seperti apa? Iya kalau untuk saya, saya pernah ketemu dengan pasien yang memang waktu itu ada luka ya. Luka di kaki dan memang ternyata pasiennya ini yang mengidap yang namanya diabetes. Jadi memang kalau luka diabetes ini, kalau dibilang lama sembuhnya, iya. Prosesnya lebih lama dibanding orang yang tidak terkena diabetes, iya. Karena memang kalau nggak kita rawat dengan baik, nggak kita bersihkan dengan baik, nggak kita kasih nutrisi yang bagus. Tentunya untuk pertumbuhan jaringan barunya juga lebih lambat dibandingkan seharusnya. Kemudian yang harusnya tadinya lebih cepat sembuh, ini bukannya malah cepat sembuh. Tapi malah apa? Lukanya makin lebar dan makin dalam. Harusnya lukanya berwarna kemerahan, segar gitu ya, ini warnanya malah putih, pucat. Nah orang-orang justru akan salah di sini, salah persepsi. Dimana kalau misalnya luka diabetes itu kadang-kadang orang-orang berpikir kalau putih itu bersih gitu. Putih itu bersih, putih itu bagus, berarti lukanya bagus. Nah ini salah. Harusnya luka yang baik adalah warna kemerahan. Kalau warna kemerahan kadang-kadang kita mikir, kok warnanya gitu sih, kok jelek sih gitu. Padahal sebetulnya luka yang baik adalah indikatornya warnanya kemerahan atau bahkan sampai merah. Jadi kalau sudah sampai merah kemerahan gitu, berarti sudah mulai ada timbul jaringan-jaringan baru yang sehat. Dan tentunya waktu itu saya dapat ketemu sama pasien ya, yang memang dia ini dibantu dengan herbal tetes kita. Ada yang diminum dan ada yang dioles. Dan memang ini katanya itu beliau ini kasih tau ke saya ya, kalau misalnya memang lebih cepat kering gitu. Jadi betul. Tapi ini kan kita juga harus perhatikan, bukan hanya aspek herbal tetesnya aja. Tetapi aspek kebersihannya, kita bersihkan nggak setiap hari? Kalau misalnya kita tutup pakai kasa steril, apakah kita ganti nggak kasanya tiap hari? Kalau misalnya digantinya aja tiga hari sekali, bagus. Gimana ceritanya tuh? Di kasanya aja udah banyak nanahnya, udah banyak darahnya. Nah sampai kalau misalnya dia keringetan gitu ya, akhirnya itu membuat apa? Nanahnya makin banyak, akhirnya lukanya makin lebar dan makin dalam. Kalau jaringannya udah hitam, gimana dokter? Inilah yang kita khawatir, terjadinya nekrosis atau jaringan mati akhirnya harus diamputasi. Jangan sampai kita atau keluarga kita atau bahkan sanak keluarga atau tetangga kita yang terkena. Kita harus kasih tahu nih, supaya apa? Supaya jauh-jauh deh dari si luka, diabetes tadi. Wow, ini ngeri juga nih. Kalau udah bahas luka, penderita diabetes ya. Karena orang yang kena diabetes terus ada luka, udah pikirannya, aduh dipotong, aduh dipotong gitu kan. Udah kesel, udah nyerah, udah putus asa. Berbagai perasaan yang akan timbul bagi penderita diabetes kalau sudah ada lukanya. Ya, sahabat Bio7, kita ucapkan terima kasih juga kepada mitra-mitra yang sudah merilai acara kita di siang hari ini. Ada pas FM Tarakan, Pak Isan. Wow, Pak Isan udah lama gak ketemu nih. Apa kabarnya nih Pak Isan, Tarakan? Tarakan masih aman? Peliling-peliling Tarakan tuh luar biasa loh, Bang Pande. Ketemu perbatasan dengan Malaysia. Kalau teleponnya aja udah Malaysia masuk kayak gitu ya. Ya, lanjut Mario FM, Pole Wali Mandar. Ada Mario FM, ada Radio Cis FM, Cirebon hadir. Bu Meti. Wow, Bu Meti. Halo, Bu Meti. Apa kabar? Yang kincelong sekarang ya. Lanjut, Radio Youngters, Kendari hadir. Pak Uyak Mulyana. Lanjut, Divasi Pontianak, Relay juga katanya. Ini ada dari Ciamis. Wow, Ciamis ini langsung grup nih. Radio Megas FM, Kawali. Radio RGP FM, Cisaga. Dan Radio Warna FM. Dilanjut lagi, Radio VNK dan Dita FM, Sumedang hadir. Lanjut, Pesona FM, Playhari Kalimantan Selatan hadir. Lanjut lagi, Markoni FM, 102 MHz Majene, Sulawesi Barat hadir dan siap relay katanya. Wow, ini fans-fansnya Dr. Ricci. Iya, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktunya untuk bergabung sama talkshow kita ya, Bung Agus. Ada dari Sulbar, ada dari Tarakan, ada dari Ciamis. Wow, ada dari Kendari, Cirebon. Banyak juga ya, dok. Banyak banget. Sudah jadi TNR nih, dok. Masih kalah jauh lah sama Bung Agus. Jadi kita akan nantikan lagi bincang-bincang kita bersama Dr. Ricci dan Bung Pandey mengenai Bio 7. Dan kita tetap menantikan peran serta dari sahabat Bio 7 yang ingin bertanya. Ada menceritakan pengalaman mengkonsumsi Bio 7 ataupun Harpel Nas kemarin. Boleh, share ini di 0811 1922 333. Dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio 7.